Semua yang terjadi pada diri manusia itu bu Dan disini terlihat ya Bu Hesti mamanya Novia mendatangi Ustadz Arifin Dan tentunya beliau meminta nasihat kepada Ustadz Arifin terkait pernikahan putrinya dengan Pak Jeffrey Sudah pasti atas izin Allah Subhanallah Dan tentunya seorang Ustadz yang bijak akan memberikan nasihat-nasihat yang terbaik untuk seseorang Dan kalau saja kecelakaan itu tidak terjadi Dan disini terlihat ya Bu Hesti menyimak dengan seksama apa yang disampaikan Ustadz Arifin kepadanya Mungkin Pak Asraf dan Bu Hesti tidak bertemu Disini Ustadz Arifin menjelaskan tentang kilas balik 19 tahun siri Kenapa Pak Ustadz bilang Dan disini terlihat ya Bu Hesti nampaknya sangat kaget ketika Pak Ustadz ini menyampaikan sesuatu kepadanya Karena dulu juga Pak Jeffrey yang meminta saya Ya ternyata pertemuan antara Novia dengan keluarga Pak Asraf dan juga Bu Hesti adalah juga karena si Jeffrey Mengenalkan Novia kepada Pak Asraf dan Bu Hesti Seperti Pak Jeffrey lah yang meminta tolong Pak Ustadz ini untuk mengenalkan Novia kepada keluarga Pak Asraf dan juga Bu Hesti Sehingga saat ini mereka menjadi orang tua dari Novia Dan tentu saja mendengar kebenaran itu Bu Hesti alias mamanya Novia pun jadi bingung dan jadi serba salah ya Bingung banget Sementara itu terjadi ledakan ya di kantor tempat Pak Samsul bekerja Nah kira-kira apa yang terjadi dengan tempat kerja Pak Samsul ya Pendingan ledakan besar yang terjadi ini mengagetkan Pak Samsul dan juga seluruh karyawan yang bekerja di tempat itu Lelahkan? Lelahkan apa ini? Nah disini Pak Samsul pun heran ya kira-kira ledakan apa ini dan apa penyebabnya? Nah ternyata disini Pak Samsul sok ya ternyata terjadi ledakan besar di bengkelnya dan tentu saja disini mereka semua pun langsung menyelamatkan diri Sementara itu terlihat Novia yang mendatangi kantor pengadilan agama bersama sahabatnya Ya tentunya untuk melakukan pembatalan pernikahannya dengan Pak Jeffrey Dan sementara itu terlihat juga ya mamanya Pak Jeffrey nampaknya sangat khawatir dengan apa yang dilakukan oleh Novia Dia khawatir nanti Pak Arjuna akan berbuat sesuatu kepada Novia Karena tentu saja Pak Arjuna gak akan membiarkan Novia melakukan pembatalan pernikahan itu Pasti Pak Arjuna akan melakukan segala hal untuk bisa membatalkan apa yang Novia lakukan Pasti Papa akan bertindak Mama gak mau sampai Novia kenapa-kenapa Jatuhnya telpon dari mamanya ini pun membuat Pak Jeffrey pun khawatir juga ya dengan keadaan dan keselamatan Novia Nah kira-kira apakah nanti ya yang akan dilakukan Pak Arjuna kepada Novia Ya kita berharap Pak Arjuna gak berbuat yang neko-neko dan membahayakan Novia Dan bagaimanakah dengan akhirnya Mama Hesti Bagaimanakah nanti apakah dia akan memihak kepada Novia ataukah memihak kepada Pak Jeffrey Ya mudah-mudahan aja setelah mendapat nasihat dari ustad tadi Mama Hesti Mau merayu Novia untuk berbaikan dengan Pak Jeffrey Tentunya kalian pasti makin penasaran dengan kelanjutan kisahnya Jangan lupa untuk terus ima di S.J.TV Dan jangan lupa terus dukung GoGoJoba Terima kasih semuanya Bye-bye